Intro Inilah proyek normalisasi sungai Kedut Unut di kelurahan Sutojayan, Kejabatan Lodoyo, Kabupaten Blitar yang terhambat oleh ratusan kubik sampah sisa-sisa banjir kemarin. Proyek normalisasi sungai yang sempat dikunjungi oleh Presiden Jokowi pada akhir tahun 2018 ini terhambat akibat sampah berupa gelondongan kayu dan kayu bambu. Petugas Kepolisian Resort Blitar yang dibantu TNI dan Tagana ini langsung membersihkan sampah yang memenuhi sepanjang sungai proyek. Bahkan petugas harus mengerahkan satu alat berat untuk mengeruk dan membersihkan sampah dari sungai. Kapolres Blitar AKBP Budi Hermanto mengatakan pihaknya bersama jajaran saling bau-membahu membersihkan sampah karena selain menyumbat sungai yang dapat menghambat proyek normalisasi sungai juga untuk mencegah terjadinya banjir jika sewaktu-waktu sungai meluap. Nah, kami ingin sampah-sampah ini langkah pertama diangkat dulu. Pada saat kita melihat debit air kiriman air tinggi sehingga sampah ini tidak terseret lagi ke dalam sungai yang akan dilakukan normalisasi. Normalisasi pengerukan sudah dilakukan. Nah, akhirnya dari hari Kamis sampai detik ini Alhamdulillah belum ada yang tergerak untuk mengangkut. Nah, sehingga saya, kami dari Polres Blitar bersama dari Kodim 0808 dari BPPD dan Tagana kami melakukan sesuai daya sendiri truk-truk beserta pekerja-pekerja lain untuk membuang sampah-sampah lukas yang ada. Normalisasi sungai Kedut Unut ini untuk mencegah terjadinya banjir di kelurahan Soto Jayan yang terjadi hampir setiap tahun dengan anggaran dari pusat sebesar 125 miliar rupiah. Dari Blitar, Imran Danu melaporkan.